Nah, terus merangin sama Miki gimana tadi? Artinya apa? Artinya itu, kalau apinya mau mendekatin kita Harus kita lari ke belakang Terus pakai baju yang abu-abu Terus habis itu dibasahin Semuanya sampai basah Terus ditutupin dari belakang apinya Terus habis itu dibuka Jadi Miki-nya akhirnya ngerti ya Karena lu ngerjemahin ke Bahasa Indonesia ya? Terus apa lagi? Udah Nah, itu tadi ada simulasi anti bencana Gemparan kebakaran di sekolah Cuma ada temannya yang orang asing Jadi nggak bisa Bahasa Indonesia Jadi ini ada penerjemah kecil Dari Bahasa Indonesia Dari pemadam kebakaran ke Bahasa Mandarin Da-da Lumia Da-da Terima kasih